Ya saudara diduga telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak temannya sendiri yang masih di bawah umur seorang pria paruh bayah di kecamatan Bengkong, Kota Batam, ditangkap polisi sektor Bengkong. Pemirsa, inilah pria paruh bayah yang ditahan di posek Bengkong akibat ketahuan telah mencabul seorang anak di bawah umur pada 3 April 2022 lalu. Sang pria predator anak ini berinisial Weh, merupakan seorang pedagang kelontong di kawasan Bengkong, Sadai, kecamatan Bengkong. Weh ditahan di posek Bengkong karena laporan ibu korban dari hasil pencabulannya, di mana orang tua korban merupakan sahabat dekat pelaku yang sama-sama berprofesi sebagai pedagang. Dari keterangan ke posek Bengkong, AKP Bob Perizal, kejadian ini bermula saat tersangka Weh sedang berduaan dengan korban di salah satu kamar kontrakan. Istri pelaku yang pulang dari pasar sehabis belanja bahan baku untuk berjualan, lantas masuk ke kamar dan terkejut melihat sang suami sedang mencabuli anak sahabat mereka tersebut. Malu diketahui istri atas aksi bejat pelaku, kemudian pelaku sempat kabur dari rumah, namun kemudian menyerahkan diri ke polsek Bengkong. Ya baik, terjadinya perbuatan tidak pindahan cabur itu diketahui pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2022. Pelaku datang ke posek Bengkong yang melaporkan dirinya bahwa dia telah melakukan perbuatan cabur. Karena perbuatan beliau diketahui langsung oleh istrinya, ya sehingga si pelaku datang ke polsek dan kita amankan. Itu terjadi pada tanggal 3 Maret 2022. Untuk perbuatan ini sudah berlangsung dilakukan oleh si pelaku sebanyak 10 kali. Aksi bejat pelaku telah berlangsung sejak Desember 2021 lalu. Pelaku telah melakukan aksi cabur sebanyak 10 kali dengan mengiming-imingi korban sejumlah uang dan perhatian khusus lainnya. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun kurungan penjara. Demikian Aulusius Andi Wardana melaporkan.